Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mendengar laporan itu Rakuti semakin jengkel Karena ia merasa telah dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh Orang-orang yang tidak bisa diandalkan Yang kerjanya hanya mengganggu langkahnya Serta menjegel semua rencananya Kau lihat akibat perbuatanmu itu Rakuti kini berkata Rapangsa hanya bisa memamerkan wajah tololnya Dan kini Rakuti mulai berjalan mondar mandir Rapangsa yang tertunduk kini merasa jengkel kepada Ratanca Yang dianggapnya telah tombak cucuan Mengobrol cerita yang menyebabkan Rakuti menjadi amat marah kepadanya Ternyata aku dikelilingi oleh orang-orang Yang tidak bisa menggunakan otaknya untuk berpikir Orang-orang yang mestinya aku andalkan Kini malah menyulitkanku Goblok kalian semua Bagi Rakuti Orang-orang yang melakukan PP itu Apalagi jumlah mereka kini sangat banyak Sudah bisa dijadikan menjadi tolok ukur kesulitan macam apa Yang nanti akan dihadapinya Dalam menyelenggarakan pemerintahan menjadi raja Benar Sebagaimana dikatakan oleh Ratanca Bahwa harus mengakar dengan kuat Untuk mendapat dukungan rakyat Jika rakyat kini telah tidak menyukainya Maka pemerintahan yang dilakukannya Harus menggunakan tangan besi Rakuti Membayangkan pemerintahnya tidak akan langgeng Jika ia menggunakan cara tangan besi Apalagi di luar sana Pasukan Bayangkara tengah mengintip Mencari celah kesempatan Untuk melontarkan balasan Namun sebaliknya bagi Rabbangsa Untuk mengusir orang-orang yang melakukan lagu PP itu sangat mudah Apalah sulitnya mengusir mereka Rakuti Tinggal menjatuhkan perintah Atau kalau dirinya ditunjuk untuk mengusir mereka Rabbangsa membayangkan Akan mengerahkan prajurit untuk menghardi Seperti menghardi anjing Cukup dengan membentak Atau mengancam busur dengan terentang Atau pedang yang telanjang Orang-orang yang melakukan lagu PP itu Tentu akan lari terkencing-kencing tunggang langkang Rakuti terus saja berjalan modar mandir Ratanja yang semula berada di ruang itu Kini telah beranjak akan pergi Tunggu Cegah Rakuti Jangan pergi dulu Ratanja Berikan pendapatmu Apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi orang-orang yang melakukan lagu PP itu Ratanja sebenarnya enggan untuk memberikan pendapatnya Berulang kali Ratanja berbicara Namun ia selalu diabaikan Kini setelah keadaan benar-benar menjadi burung Barulah suaranya telah dibutuhkan Kau telah kalah Rakuti Mulai sekarang Mulailah membayangkan banjir bandang akan berbalik menggilasmu Jangan meremehkan orang-orang yang melakukan PP itu Jika kau lukai perasaan mereka Sebagaimana kau lukai perasaan pemuda yang bernama Kayun dan keluarganya itu Maka gelombang kebencian akan menghantammu Raja harusnya dicintai oleh seluruh rakyatnya Tetapi apa yang kau ciptakan Kau menciptakan kebencian Semua orang menatapmu dengan mata yang melotot Jadi apakah yang masih kau harapkan Pemerintahanmu adalah pemerintahan pemerkosa Lihat apa yang telah dilakukan oleh Rapangsa terhadap Kayun Apakah itu wujud pengayuman yang kau berikan kepada rakyat Wilwatikta Kurasa Kau belum menanyai Rapangsa Apa yang dilakukannya terhadap keluarga Gijoyoteles Terhadap anak gadis dan malantunya Rapangsa kini mendongak Nyaris saja Rapangsa meloncat untuk menghajar Ratanca Sebaliknya Rakuti yang sudah terbiasa Dengan cara Ratanca yang selalu bicara belak-belakan Apa adanya kini hanya bisa termanguk Rakuti menjadi jengkel Kepalanya kini mulai berdenyut-denyut Di serga pusing yang entah datang dari mana Rakrianguti berjalan terus saja mondar-mandir Rakuti harus memeras otak Untuk menghitung dan mempertimbangkan berbagai hal Dan juga berbagai kemungkinan Rakuti ingin keluar menemui mereka Yang tengah melakukan lagu bebe itu Namun Rakuti juga menyimpan kengerian Dalam membayangkan pasukan Bayangkara Tiba-tiba saja menyelinap di antara mereka Yang tengah melakukan lagu bebe itu Bisa saja sebilah pisau telah terbang melayang deras ke arah tengkuknya Lebih jauh lagi Rakuti membayangkan kesulitan yang akan dihadapinya Pada jangka panjang Melihat keadaan yang ada Para kaulo kini lebih cenderung berpihak kepada jaya negara Daripada kepada dirinya Jika rakyat membencinya Dengan mudah jaya negara melalui para pasukan Bayangkara Akan memainkan perannya Agar langgeng menjadi seorang raja Maka raja itu harus dicintai dan juga didukung oleh rakyatnya Sebaliknya jika kebencian dan ketakutan yang ada Apakah yang bisa diharapkan dari keadaan itu Manakala Rakuti tengah memusatkan perhatiannya akan hal itu Rakuti menjadi semakin jengkel kepada rap bangsa Yang telah dianggapnya bodoh dan tidak menggunakan otak dalam bertindak Rap bangsa yang telah mengumbar nafsunya Namun Rakuti kini juga terkena getahnya Aku terima gambaran yang kau berikan Tanja Aku bisa membayangkan apa yang telah kau paparkan Untuk semua itu aku tidak menolak Perhitunganmu memang benar Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini Beri aku pemecahan Apa yang sebaiknya aku lakukan Rat tanja kini tersenyum sinis Jika kau ingin meredah mereka yang melakukan pepe itu Penuhi saja apa yang mereka inginkan Bersamaan itu Rap bangsa dan Rakuti Kini menoleh kepada rat tanja Apa yang mereka kehendaki Tanya Rakuti Rat tanja hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak habis mengerti Ia melihat Rakuti Seperti tidak bisa berpikir lagi Bahkan untuk menebak apa keinginan mereka Yang tengah melakukan lagu pepe itu Harus bertanya kepada dirinya Padahal persoalan itu amat jelas Keinginan mereka juga sangatlah jelas Rat tanja kini menggeleng-gelengkan kepalanya lagi Apa yang mereka inginkan tanja Desa Rakuti Mereka ingin siapapun orangnya Orang yang telah melakukan perbuatan keji itu Harus mendapatkan hukuman Pelaku perbuatan biadab yang menimpa kayun dan keluarganya Juga perbuatan keji yang menimpa para penduduk Harus mendapat hukuman Itulah tuntutan mereka Rakuti Rakuti kini terdiam Rakuti menoleh kepada rap bangsa Dan rap bangsa kini menjadi sangat tidak senang Tuntutan mereka sudah jelas Sekarang bergantung kepadamu bagaimana kau menghadapi tuntutan itu Ada beberapa pilihan yang bisa kau ambil Bisa saja kau kerahkan pasukan untuk mengusir mereka Mereka itu hanya rakyat selata yang pasti akan terbirit-birit apabila dihadapkan dengan prajurit bersenjata Pilihan yang lain yang barangkali perlu kau pertimbangkan adalah tuntutan mereka Penuhi keinginan mereka Pelaku tindak perbuatan keji itu harus kau serahkan kepada mereka Kalau dua kemungkinan itu sama-sama menyulitkanmu Masih ada pilihan lain yang bisa untuk kau ambil Rakuti kini merasa dadanya akan berderak Dua jawaban yang telah diberikan oleh ratanca itu bukanlah pilihan yang menyenangkan Mengusir mereka yang tengah melakukan lagu pepe di alun-alun tentu akan berakibat buruk kepadanya Untuk jangka panjang citra rakuti akan rusak karena pemerintahnya dianggap sebagai pemerintahan tangan besi Dengan sendirinya dukungan tidak akan diperoleh dari rakyat yang kini telah membencinya Di sela-sela kebencian itu berbagai macam bahaya bisa saja menyelinap dan mengintai keselamatannya Sebaliknya apabila tuntutan mereka yang melakukan lagu pepe itu dipenuhi Rakuti akan berhadapan dengan para pendukungnya sendiri Mereka yang melakukan pencerahan dan pemerkosaan tentu tidak akan bersedia untuk dijadikan tumbal dalam memuluskan perjalanannya Dua-duanya adalah sama-sama pilihan yang tidak menyenangkan Tetapi rakuti kini tetap tidak mempunyai pilihan Rakuti harus mengambil salah satu dari dua pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan itu Rakuti kemudian memandang kepada rap bangsa Tatapan mata yang diberikan rakuti itu benar-benar menyilatkan kekecewaan hatinya Kecewa karena rap bangsa telah berbuat sangat bodoh berbuat sesuatu tanpa memikirkan akibatnya Akibat ketolongan itu rakuti merasa harus disudutkan di simpang pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan Rakuti berjalan mundar-mandir Rap bangsa kini juga menjadi semakin gelisah Untuk beberapa saat lamanya suasana menjadi semakin senyap Semua menunggu keputusan macam apa yang akan diambil oleh rakuti Rakuti berbalik matanya kini melotot tertuju kepada rap bangsa Kau yang berbuat Kau yang harus menyelesaikan Tatap rakuti kepada rap bangsa Aku adalah seorang raja Tidak pantas seorang raja harus turun menemui mereka yang melakukan pepe Usir mereka Rap bangsa yang menunduk itu kini mendongak Ratanca kini juga menjadi kaget Kau jatuhkan perintah semacam itu rakuti Wajah rakuti kini membeku Yah, jawab rakuti Apakah sudah kau pertimbangkan apa yang menjadi keputusanmu itu? Apakah sudah kau hitung akibat semacam apa yang akan terjadi jika kau melakukan itu? Pertimbangkan sekali lagi sebelum kau menjatuhkan perintah kuti Rakuti kini meradang ketidaksenangannya mempuncah menggelegang Jadi aku harus melakukan apa? Apa aku harus menyerahkan bangsa kepada mereka yang berjemur diri itu? Jika aku penuhi keinginan mereka Artinya bukan hanya rap bangsa yang harus keserahkan Tetapi separuh dari jumlah prajurit yang mendukungku Aku hanya memiliki dua pilihan Aku tidak senang dengan pilihan yang kedua Maka dengan berat hati Pilihan pertamalah yang terpaksa aku ambil Mereka yang melakukan PP itu Harus mendapat pelajaran pertama Untuk tidak mencoba mengutak hati kekuasaan rakuti Ratanca kini terdiam Nafas rakuti terlihat kini mengombak-ombak Keluar kau bangsa Usir mereka yang mencoba menggugat kekuasaanku Teriak rakuti Rap bangsa melirik sekilas kepada ratanca Lengkap dengan perasaan tidak senangnya Rap bangsa kemudian bergegas keluar dari pilih itu Untuk melaksanakan perintah yang baru saja diterimanya Dengan langkah yang sikap Ia kemudian meninggalkan tempat itu Dengan tidak lupa menyambar senjatanya Senjata itu diangkat Dan kemudian diacungkan ke wajah ratanca Ratanca kini menjadi cemas Namun ratanca tetap tidak bisa berbuat apa-apa Rap bangsa yang menggenggam perintah itu segera bertindak Pasukan disiapkan dalam pacak baris lengkap Lengkap dengan tameng dan anak panah Serta tombak yang mencuat bagi jati ngangrang Setelah segalanya siap Rap bangsa kemudian memimpin pasukan itu Bergerak menuju ke alun-alun Tidak sekedar bergerak Karena pasukan itu memasang gelar perang yang cukup mendebarkan Gelar perang tirotometo atau gajah yang mengamuk Seolah-olah rap bangsa ingin mengatakan Jika mereka yang telah melakukan lagu PP itu tidak mau minggat Maka mereka akan berhadapan dengan gajah yang mengamuk Orang-orang yang melakukan lagu PP itu Kini menjadi berdebar-debar Semula mereka menyangka Dengan dilakukannya PP itu Maka rakuti akan keluar untuk menemui mereka Namun jawaban yang diperolehnya ternyata tidak seperti apa yang mereka bayangkan Bukan rakuti yang keluar untuk menerima gugatan mereka Namun kini justru pasukan yang dipimpin oleh rap bangsa Yang selama ini dianggap harus bertanggung jawab terhadap kekejian yang menimpati Jayoteles Beserta keluarganya malah yang menghadapi mereka Lebih dari itu pasukan itu bahkan telah memasang gelar perang Seolah-olah mereka kini menghadapi musuh yang berbahaya Eh Dian Mereka menganggap kita ini sebagai apa? Desis salah seorang dari mereka Orang-orang yang melakukan lagu PP itu terbukam Tidak seorang pun yang mampu membuka mulutnya Karena sedemikian besar pesona yang menyergap mereka Jika selama ini Jaya negara selalu mengundang Siapapun yang melakukan lagu PPK setinggil Bale Witono Untuk didengar apa saja kemauannya Sebaliknya Kini justru pedang dan tombak digunakan untuk menghadapi mereka Keadilan yang mereka tuntut Kini berhadapan dengan busur yang direntang Yang siap untuk menabur anak panah Hanya butuh waktu yang amat singkat Rapangsa telah menata pasukannya Dan siap menghadapi apapun Dengan senyum yang sinis Rapangsa menabur pandangannya Menyapu kepada mereka yang tengah hadir Rapangsa bahkan berpikir Jika mereka yang berunjuk rasa itu Tidak mau meninggalkan alun-alun Maka dengan terpaksa Rapangsa akan menggunakan senjata Untuk mengusir mereka dari tempat itu Aku membawa perintah dari Sang Prabu Kuti Sang Prabu sedang sibuk Dan tidak bisa diganggu oleh urusan yang sepele seperti ini Kalian diminta pergi untuk meninggalkan tempat ini Teriak rapangsa dengan suara yang sangat lantang Namun serah pakai burung gagak Suara rapangsa yang lantang itu Mampu membuat suasana yang semula hirup pikuk Kini menjadi haning Semua mata yang melakukan lagu PP itu Kini terarah kepada rapangsa Itulah orangnya yang telah dengan kecam membunuh kayun Kebencian yang ada Kini mendadak menggelegak Membutuhkan penyaluran Walau mereka dihardik dengan ancaman Mereka tetap memiliki keberanian Yang entah datang dari mana Mereka tetap bergeming di tempatnya Kalian harus pergi Atas nama Prabu Kuti Kuperintahkan kalian untuk meninggalkan tempat ini Teriak rapangsa Rapangsa kini menjadi heran Perintahnya itu mestinya menyebabkan mereka untuk takut Bahkan perintah itu juga bisa mengajibatkan mereka lari terpirit-pirit Namun apa yang dihadapinya Ternyata tidak seperti yang diharapkan Mereka yang melakukan laku PP itu Malah memandang dirinya dengan penuh kebencian Bahkan mungkin dengan beringas Hukum gantung pemerkosa itu Tiba-tiba terdengar teriakan lantang Yang berasal dari tengah-tengah mereka Yang melakukan unjuk rasa itu Suara itu merangsang Membakar keberanian mereka Maka yang terjadi kemudian Adalah suara gaduh Merah badamlah Kini wajah rakyat bangsa Yang menjadi sasaran canji mati mereka Rapangsa kemudian segera memberi isyarat Kepada para anak buahnya Untuk bersiap diri Aku minta kalian cepat mundur Teriak rapangsa Namun suara itu tenggelam Oleh hirup pikuk yang terjadi Rapangsa menjadi gugup Rapangsa tidak menyangka Penduduk yang terluka hatinya itu Sanggup mengisampingkan rasa takut Bahkan kini bergerak mendekatinya Apa boleh buat Rapangsa segera memberikan perintah Kepada pasukan panahnya Untuk mengangkat busur Namun kemarahan penduduk yang merasa Dienjak-injak martaban Dan juga harga dirinya itu Tidak gentar oleh ancamannya Entah siapa yang memulai Tiba-tiba saja Sebuah batu melayang Salah seorang tetangga kayun Yang tidak bisa menahan kemarahannya Kini melempar batu Sekepalan tangan ke arah rapangsa Batu itu melesat Tidak mengenai rapangsa Namun menghajar salah seorang prajurit Tepat mengenai keningnya Prajurit itu terpelanting Dengan luka yang sanggup mengantarnya Untuk tidak sadarkan diri Apa yang dilakukan oleh tetangga kayun itu Menjadi gagasan yang lain Yang kemudian segera ditiru oleh yang lain Maka kini terjadilah hujan batu Yang susul menyusul tiada henti Dan semua batu itu Kini terarah kepada rapangsa Dan anak buahnya Hujan batu itu Benar-benar tidak terduga Dan membuat rapangsa kelapakan Rapangsa kemudian Segera memanjakan kemarahannya Rapangsa Mengesampingkan pertimbangan apapun Dan dengan tanpa beban Wineh sukayang berangasan itu Menjatuhkan perintah Untuk membalas hujan batu itu Maka yang terjadi Adalah sebuah pembantayan Anak panah berhampuran Melesat memburu sasarannya Orang-orang yang melakukan pepe itu Benar-benar menjadi sasaran empuk Dan dibuat kalang kabut Cerit kesakitan Serta teriakan marah Kini berbaur menjadi satu Amat beringas Rapangsa dan para anak buahnya Dalam bertindak Seolah-olah yang mereka hadapi Bukan orang yang melakukan pepe Untuk menuntut keadilan Namun seorang bosu Yang sangat berbahaya Cerit kesakitan mereka Yang terluka Kini justru memancing Rapangsa dan anak buahnya Untuk bertindak Lebih ganas lagi Malang benar mereka Yang tengah berunjuk rasa itu Mereka yang melakukan Lagu pepe itu Menjadi sasaran empuk Mereka yang terkena Sambaran anak panah Segera jatuh berkelimpangan Ada yang sekedar kesakitan Ada pula yang sekarat Bahkan ada pula yang mati Mereka yang melakukan lagu pepe itu Sama sekali tidak menduga Akan mendapat sambutan yang ramah Seperti itu Beberapa diantaranya Bahkan kini lari berhamburan Untuk menyelamatkan diri mereka Malang bagi yang jatuh Karena mereka kini akan diinjak-injak oleh yang lain Bunuh mereka semua Teriak Rapangsa Hujan anak panah kini makin berhamburan Bahkan mereka yang lari kini dikejar Beruntunglah yang bisa berlari dengan cepat Kemudian menyelinap diantara rumah-rumah penduduk Sebaliknya Hal yang sangat buruk menimpa beberapa orang yang lain Dengan kejamnya Para prajurit petualang kaki tangan rakuti itu Membantai orang-orang itu Apa yang terjadi itu Sungguh sangat tidak terduga Sekarigus menjadi tontonan yang menyetak hati nurani Sekelompok prajurit yang menyaksikan dari arah lain Kelompok yang tidak mendapat tugas Untuk mengusir orang-orang yang melakukan lagu pepe itu Eh Dian Apa yang mereka lakukan itu Para prajurit Yang berasal dari kesatuan Jala Yuda Yang telah kehilangan pemimpinnya itu Kini memandang tingkah pulah Rapangsa Dengan alis yang mencuat Sebagai seorang prajurit Yang mestinya berjiwa kesatria Lebih-lebih sebagai manusia Yang mempunyai hati nurani Mereka melihat perbuatan Rapangsa itu Benar-benar keterlaluan dan juga berlebihan Meskipun mereka semua diam Memandang apa yang tengah terjadi Bisa dibaca dengan jelas Gejolak macam apa Yang mengharu biru mengacak-acak nurani mereka Perbuatan Rapangsa itu Bertentangan sekali dengan nurani mereka Kenapa jadi begini? Jelas ada yang salah Kita berada di tempat yang salah Kita tidak seharusnya berada di sini Kata seorang prajurit Para prajurit kesatuan Jala Yuda Yang berkelombok di sudut barat Alun-Alun itu Terus memperhatikan apa yang terjadi Tanpa bisa berbuat apa-apa Jika mereka bergerak Untuk membela orang-orang yang melakukan laku PP itu Pasti akan terjadi pertumpahan darah Padahal kekuatan yang mereka miliki Sama sekali tidak berimbang Mereka yang melakukan laku PP itu Pergi meninggalkan mayat-mayat yang berkelimpangan Beberapa orang yang terluka Dan juga sedang sekarat Diperlakukan dengan semena-mena oleh Rapangsa Dengan bertolak pinggang Rapangsa memandang wajah pemuda Yang tengah meregang nyawa oleh anak panah Yang menancap tempat di tengah dada itu Kemudian Rapangsa meludai wajah anak muda itu Kau tidak suka denganku ya? Kau akan mengugat apa yang telah kulakukan terhadap Kayun ya? Aku melakukannya karena Kayun dan keluarganya Berani melawan kekuasaan yang baru Melawan Rapangsa berarti melawan Rakuti Melawan Rakuti sama halnya dengan melawan Macapait Kalau kau berani tidak mengakui keberadaan Macapait Maka Macapait tidak membutuhkan orang-orang sepertimu Dan juga orang-orang yang lain itu Jadi untuk apa Aku harus merasa kasihan kepadamu ya? Daripada kau terlalu lama kesakitan seperti itu Aku tidak berkeberatan Untuk mempercepat kematianmu Mengakhiri kata-katanya Rapangsa memungut sebuah tombak yang tergeletak Dengan sekuat tenaga Rapangsa membenamkan tombak itu ke leher Hingga tembus ke dalam tanah Sekali lagi Rapangsa kini meludahinya Apa yang dilakukan oleh Rapangsa itu Memang sangat membantu pemuda yang sekarat itu Untuk tidak terlalu lama menderita Ini adalah pelajaran bagi semuanya Bagi mereka yang mencoba-coba melawanku Atau melawan kekuasaan Rakuti Dan tidak mengakui pemerintahan yang baru Aku tidak akan sekan-sekan bertindak tegas atas nama negara Teriak Rapangsa Suara Rapangsa itu terdengar jelas sampai ke sudut alun-alun Didengar dengan jelas oleh sekelompok prajurit Yang semula berasal dari pasukan Jolopati yang telah tercerai-perai Juga terdengar pula oleh sekelompok prajurit lainnya Yang berasal dari pasukan Jala Yuda Bahkan juga dari pasukan Jala Rananggana Yang semula jelas-jelas memihak Rakuti Para prajurit yang masih memiliki hati nurani itu Kemudian mulai bertanya-tanya Manusia macam apa yang kini menduduki kekuasaan Wilwatikta itu? Sementara itu Di sudut alun-alun di sebelah barat Dan keberadaannya tidak menarik perhatian siapapun Seorang terlihat tengah termangu Dengan hati yang sangat pedih Orang itu juga memperhatikan apa yang terjadi Seolah setiap luka dan kematian yang menimpa orang-orang yang melakukan PP itu Menjadi hantaman alugura yang menerjak dadanya Akan tetapi Orang yang menyelubungi wajahnya dengan caping lebar itu Mampu menguasai diri dengan baik Dari raut wajahnya tidak terlihat ombak Dan dari tatapan matanya tidak pula terlihat api amarah Meski satu hal yang tidak bisa dihindarinya Kesedihan yang mendalam melihat keadaan Majapahit yang tengah porak-poranda itu Orang dengan caping yang lebar itu menyapu setiap sudut alun-alun Bahkan poncak menara di samping istana itu dengan pandangan matanya Tatapan matanya yang memendam kepedian Terus menyebar seolah memang ada sesuatu yang kini tengah dicari Tetapi wajah Rakuti tentu saja tidak akan ditemukannya di halaman istana Di antara para prajurit yang mendapat tugas untuk mengusir mereka yang telah melakukan lagu PP itu Untuk urusan semacam itu Rakuti mungkin merasa cukup mewakilkannya kepada Dharma Putrawi Nesuka yang lain Yang menerjemahkan perintah itu dengan kekejian yang sangat sempurna Orang yang bercaping lebar itu kini terus menepar pandangannya Ia menyapu ke setiap sudut alun-alun Bahkan sampai kini kemungkinan tatapan wajahnya berhenti ke sebuah arah Ada seseorang disana yang kini menarik perhatiannya Orang itu juga memperhatikan peristiwa yang tengah berlangsung Rupanya ada pula orang lain yang memiliki keberanian menyaksikan pembantaian yang telah terjadi itu selain dirinya Justru karena itulah orang yang bercaping lebar itu kini terpancing rasa ingin tahunya Orang itu kemudian diperhatikannya dengan seksama Setelah memperhatikan beberapa saat ada yang membuatnya sedikit heran Ditilik dari usianya orang itu belumlah tua Bahkan ia mungkin masih sebaya dengan dirinya Tetapi orang itu telah menggunakan tongkat untuk menuntun langkah-langkahnya Orang yang melindungi wajahnya dari matahari dengan menggunakan cabing lebar itu kini berdesir dengan tajam Ia merasa mengenal seseorang dengan kebiasaan yang menggunakan tongkat seperti itu Orang itu berpakaian amat sederhana Rambutnya dikelung-keling dengan tongkat yang selalu setia mengikuti kemana saja ia pergi Dengan penuh minat orang itu memperhatikan hiru pikuk yang terjadi di alun-alun Korban yang berjatuhan serta mereka yang berhampuran menyelamatkan diri tidak lepas dari pantauannya Orang yang bercaping lebar kemudian akhirnya mengenali dan meyakini siapa sebenarnya orang itu Dengan bergegas ia mengayum langkah untuk mendekatinya Akan tetapi di saat yang sama orang bertongkat itu justru bangkit dan bermaksud meninggalkan tempat itu Orang yang bercaping lebar itu kemudian mengikuti kemanapun langkah orang yang bertongkat Setelah melalui beberapa sudut jalan orang yang bercaping itu berhasil menyusunya Mendengar langkah bergegas di belakangnya orang yang mengenakan tongkat itu pun berhenti Beberapa saat lamanya mereka kini saling memandang Orang yang memakai tongkat itu memperhatikan lebih seksama Keduanya kini berusaha saling mengenali Orang yang bertongkat itu kemudian mencuatkan alisnya Merasa ternyata dugaannya benar orang yang bercaping lebar itu tersenyum Demikian pula orang yang menggunakan tongkat itu senyumnya kini segera merkah setelah yakin siapa yang berada di depannya Kau rupanya berucap orang yang memakai tongkat itu Ini benar-benar sebuah pertemuan yang mengejutkan Aku mengira kau sudah mati atau tersapu terbawa angin Orang yang mengenakan caping lebar itu tersenyum Dan kau prapancah Kemanapun kau selalu membawa rontal dan alat tulis Aku mengira kau kini sedang berada di ujung barat tanah Jawa Tiba ini Atau ke arah timur menyeberang ke Bali Atau malah sampai kelompok untuk memuasih rasa ingin tahumu itu Apa yang kau catat dari kejadian ini pancah? Laki-laki yang disebut dengan panggilan prapancah itu membuang senyumnya semakin lebar Dengan langkah tenang ia kemudian mendekati orang yang menangkan caping lebar Mereka kemudian kini berjabat tangan Meski kau ubah wujudmu seperti ini Aku masih mengenalimu dengan baik begel gajah mada Orang yang menangkan caping lebar Seperti layanya seorang petani itu Memang begel gajah mada Yang tengah melakukan penyusupan Kembali ke kota Raja Wiladikta Sementara lelaki dengan tongkat itu adalah prapancah Seorang juruwarta yang dengan penuh pengabdian dan didorong oleh kemauannya sendiri Melanglang buana dari satu tempat ke tempat yang lain Yang dilakukan oleh prapancah Bukan sekedar melangkah tanpa tujuan Namun juga mendengar dan melihat untuk kemudian dicatatnya Pada suatu kali pernah terjadi prapancah menyaksikan bencana kelaparan yang menimpa penduduk di pegunungan kapur utara Apa yang dilihatnya itu kemudian dibawa ke kota Raja Untuk disampaikan kepada begel gajah mada Gajah mada selanjutnya menyampaikan berita itu kepada Sri Jaya Negara Untuk kemudian diambil sebuah keputusan Segera mengirim bahan makanan dan juga bantuan ke pegunungan kapur utara Atas jasa prapancah semacam itulah Kawulo Mojopait yang terletak di desa yang terpencil Seperti pegunungan kapur utara Kini menjadi tertolong Melalui pandangan mata dan pengalaman langsung Karena selalu berada di tengah-tengah kancah peristiwa Prapancah memiliki perpendaraan pengalaman yang luar biasa Semuanya itu dicatat dengan sangat baik Dan ada kalanya dituturkan kembali kepada siapapun yang membutuhkan tuturannya Dicatatnya kembali peristiwa-peristiwa itu dalam bentuk kakawin atau seloka Kini prapancah harus menyaksikan dan mencatat sebuah kejadian dalam bentuk lain Kejadian itu amat membahayakan kelangsungan hidup negara Sekelompok orang yang berjiwa petualang Yang tidak bertanggung jawab Telah melakukan tindakan makar Mengguncang tatanan Dan sendi-sendi kehidupan macam baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!